Intro Cvaugun Walsh dibela petinggi PSIS Semarang Junianto, tidak senang dengan online abuse, apa itu? Petinggi PSIS Semarang, Junianto memberi semangat kepada tim, termasuk pemain anyar Mahesa Jenar, Cvaugun Walsh. Cvaugun Walsh, yang datang pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2021-2022, ke PSIS Semarang belum memberikan gol untuk klub, hingga dibela bos Junianto. Banyak kritik supporter yang tertuju pada Cvaugun Walsh, karena belum gacor hingga pekan ke-20 BRI Liga 1 2021-202, atau penampilan keduanya yang terus disakikan Junianto. Supporter memang berharap banyak dengan kehadiran Cvaugun Walsh menggantikan Bruno Silva pada posisi penyerang, untuk memperbaiki posisi PSIS Semarang, yang terlempar dari urutan 5 besar klasemen sementara. Junianto pun terus memberi asupan semangat ke para pemain PSIS Semarang, hingga soal bonus bila bisa memenangkan tiap pertandingan juga selalu dijanjikannya. Untuk masalah kritik dari supporter, dia ingin Cvaugun Walsh bisa jadi motivasi agar tampil lebih baik. Keep Spirit Boy Cvaugun Walsh, tunjukkan kritik adik-adiku supporter menjadikan awal motivasimu untuk kehebatanmu. Karena klub juga sangat berguna bagi dirimu dan tim, tulis komisaris PSIS Semarang Junianto dalam laman Instagram pribadinya, kemarin. Lebih jauh, dirinya sangat setuju soal kritik yang disampaikan supporter. Karena hal itu sangat penting bagi kemajuan sebuah klub sepak bola. Namun bila mana sampai pada persoalan penghinaan, maka itu beda urusan. Kritik atau istilah jawanya Maido saya sangat setuju. Sebagai sebuah dinamika suatu klub sepak bola untuk keseimbangan, kata juragan kapal, Junianto. Dia menggarisbawahi bila sampai kritikan itu masuk penghinaan maka dia sangat tidak senang. Tapi kalau sampai kritik itu keterlaluan, hingga memengaruhi psikologi mental atlet atau pemain itu beda. Bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan di dunia maya. Istilahnya online abuse, soal ini saya sangat tidak setuju, kata pengusaha lokal asal Boja, Kabupaten Kendal tersebut. Kini Cefaugun Walsh mengaku siap melangkah untuk jalan selanjutnya, di tengah badai kritik supporter. Sekarang, hanya harus terus berjalan terlepas dari situasi yang kami hadapi. Kami fokus pada langkah selanjutnya, kata Cefaugun Walsh, pada laman Instagram pribadinya Cewawas9, selasa 18 Januari 2022. Hal yang sama dikatakan pelatih PSIS Semarang, Dragan Jukanovic. Meski tak puas dengan hasil laga tersebut, tidak ada pilihan lain selain melangkah ke depan. Fokus untuk pertandingan selanjutnya, kata Dragan Jukanovic. Terima kasih telah menonton!